Halo, kembali lagi di channel CGT Score Channel yang membahas lengkap mengenai Liga 1 Kali ini kita akan membahas pertandingan di babak ketujuh Liga BRI 1 Indonesia Langsung saja pertandingan pertama antar pertandingan PSIS Semarang dan Arema FC Pertandingan sendiri berjalan cukup keras dan ketat Terbukti adanya kartu merah dari pemain PSIS Jalannya pertandingan sendiri PSIS lebih dulu mencetak gol di menit 51 oleh Tri Sepiawan Tidak beselanglah Rian Adriansa malah mengenai kartu merah di menit ke-67 Nampaknya tuan rumah akan menang di menit-menit akhir sayangnya Dalberto mencetak gol di menit ke-89 dan menit 90 injuri time ke-6 Tuan rumah tidak bisa mempertahankan keunggulannya dan Arema berhasil mencuri poin di kandang PSIS Untuk statistik pertandingan sendiri, Arema cukup mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola 60 berbanding 40% Di pertandingan kedua, PSIS Sleman menjamu Malut United Di pertandingan ini, Malut United bisa mencuri poin di kandang PSIS Sleman Jalannya pertandingan di babak pertama jual berserangan Kedua tim tidak bisa terelakkan Tapi sayangnya skor masih sama 0-0 Lanjut di babak kedua, Malut United berhasil mencetak gol melalui Valasori di menit ke-52 Tak berselang lama, pemain Malut United bagus di Rwanto Terkena kartu merah di menit ke-82 Hasil ini pun tetap bertahan hingga akhir pertandingan kemenangan Malut United sebagai tim tamu Penguasaan bola pun tidak berbanding jauh Dengan penguasaan 47% berbanding 53% untuk Malut United Lanjut di tabel kelas men di pekan ke-7 Untuk peringkat pertama dan kedua Masing-masing tetap dihuni oleh Persebaya dan Borneo Samarinda Persebaya dengan laikkan 16 poin dan Borneo Samarinda 14 poin Disusul oleh Persib dan PSM Makassar Dan hasil pertandingan tadi, Areman naik ke posisi ke-8 dengan layan 9 poin Bersama Malut United dengan layan 9 poin Untuk PSS Sleman, kekalahan ini semakin menyulitkan mereka Di dalam zona degradasi yang tetap meraih 2 poin Sementara PSS Semarang masih di posisi ke-13 dengan layan 7 poin Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar Anda selalu update mengenai tim favorit Anda Yuk kita lanjut Sementara di daftar topscore, Luan berhasil penyamakan gol Nermin Heljeta Yang sama-sama mencetak 4 gol Luan dan Nermin Heljeta berada di posisi pertama dan kedua dengan layan 4 gol Disusul oleh Lucas Morelato, Privat Mbaga dan Romero Fergonzi yang masing-masing mencetak 3 gol Untuk top asis tidak banyak perubahan Ciro Alpes masih memimpin dengan layan 4 asis Disusul oleh Musa Sidibik, Asen Moutan, Tevano Lilipali dan Maciet Gajos Untuk jadwal pertandingan pada 27 September Ada Bali United melawan PS Barito Putra Dilanjut, Persebaya melawan Dewa United Lanjut, di 28 September ada Persi Kediri melawan PSB Sbia Dan Madura United melawan Persib Bandung Dan di 29 September ada Semen Padang melawan Persi Solo Dan juga Persi Jak melawan PSM Makassar Di tanggal 30 September ada Borneo melawan Persita Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar Anda selalu update mengenai tim favorit Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.